Ini muhibin berat ini, sampai sekarang foto-fotonya habaib masih ada di rumah, tidak pernah saya turunkan. Karena saya muhibin. Karena didikan guru-guru saya untuk menghargai orang, termasuk bagaimana kepada habaib. Ya gimana orangnya? Kalau habaib yang punya ilmu, punya akhlakul karimah yang mulia, ya kita hormatin. Jangankan habaib, guru saya bilang, monyet pun kalau baik perilakunya. Kita hargain, kita hormatin. Karena saya mendapatkan pelajaran dari guru-guru saya. Nabi Musa itu mau dicabut dari kenabiannya. Satu, gara-gara sempat menganggap hina, menganggap rendah seekor anjing. Seekor anjing itu dianggap lebih rendah, lebih hina daripada dirinya. Itu gara-gara itu tuh Nabi Musa mau dicabut kenabiannya. Bagaimana mau kita merendahkan sesama manusia, didikan kita itu kepada orang gila sekalipun tetap kita hormat-hormat. Karena itu sama-sama ciptaan Allah, apalagi kepada habaib. Kan seperti itu. Jadi, awal mulanya saya tidak menerima tesis keiman. Lalu saya pelajari seperti apa tuh. Setelah itu saya baca dan pelajari dari orang-orang yang mengkanter. Yang melawan, yang menjegar tesisnya keiman. Saya mengikuti kontennya Gus Rumel Abbas. Saya mengikuti Gus Jaini. Orang Madura tuh kayaknya. Itu keren, luar biasa tuh. Dua orang itu yang saya temukan tuh. Itu pun sama pribumi itu. Dari habaib gak ada. Itu luar biasa orang itu keren. Sampai saya sempat bimbang. Bener, filtih-filtih. Itu saya harus cenderung kemana. Itu luar biasa keren. Tapi setelah bocornya rekaman. Gus Rumel Abbas bocor. Gus Jaini bocor. Ternyata. Hanya sebagai kontener saja. Untuk konten. Dan kebetulan ada kontrak. Ternyata mau berteriak dan membahas itunya karena ada bayaran. Direkaman itu ditemukan di rekaman. Dan akhirnya saya mencari lagi referensi nih. Akhirnya saya menemukan. Harus dapat jawaban dari orang Yaman asli. Ternyata. Ada tuh. Mahasiswa yang kuliah di sana. Mungkin belajar di sana. Ternyata membongkar. Jadi kalau yang membongkar itu yang tidak suka sama habaim. Itu saya tidak masuk ke sini. Mungkin ada tendensius. Tapi kalau orang yang besar di sana. Mungkin mengaji atau kuliah dan belajar di sana. Seperti Gus Ajis. Jajuli itu luar biasa. Itu keren. Itu kan dibesarkan di kota sana. Adul Mawut. Diaman. Tapi ternyata dia meneliti hal yang sangat luar biasa. Itu nilai pelis bagi saya kenapa saya bisa menerima ini. Perkembangan tentang pernasaban. Terus dari mahasiswa-mahasiswa dari Yaman. Melakukan investigasi kepada masyarakat. Menanyakan tentang baklawi. Kulau Jawa Indonesia ini. Dikatakan bintu tarim. Ini punyanya awliya tarim. Tapi kita pernah dengar. Dari para-para solehin. Bahwa Indonesia ini milik awliya tarim. Awliya yang kita kenal di Indonesia ini. Mereka itu awliya dari Yaman. Hal Bramud. Terutama tarim dan sekitarnya. Fagil Mukeddam. Muhajir Allah Mabnisa. Dan pulau Jawa. Indonesia ini. Dikatakan bintu tarim. Ini punyanya awliya tarim. Sahabat. Ada yang aneh. Ngaku-ngaku sebagai duriah nabi. Tapi pembuktian tidak mau. Ini kita belajar cerdas nih. Ya. Karena akal itu bagian dari agama. Di saat tidak memakai akal. Sama dengan tidak memiliki agama. Kan gitu. Ya. Saya. Contoh nih. Pernah kuliah di satu fakultas. Lalu saya menunjukkan selembar ijazah. Dan selembar ijazah itu. Bukan. Satu-satunya hal. Untuk menunjukkan. Bahwa saya benar-benar. Lulusan di fakultas tersebut. Tidak cukup. Hanya selembar ijazah saja. Tapi perlu pembuktian. Datang ke kampus. Lalu dicocokkan. Nomor. Indo. Induk mahasiswanya. Setelah itu. Lalu dicek. Di. Data. Fikti itu. Yang online. Secara internasional. Secara nasional. Dicek nomor induk mahasiswanya itu. Di online itu. Itu ada tidak. Yang selanjutnya. Harus subroh wali stifat. Kalau saya misalkan. Lulusan 2020. Contohnya nih. Berarti satu kelas itu. Misalkan ada. 50 mahasiswa. Nah. Yang 49 mahasiswa itu. Kenal sama saya atau tidak. Jangan sampai. Justru saya nembak. Nah. Duryah juga sama seperti itu. Yang mengaku duriah nabi sekarang itu. Yang ada di Indonesia. Kan asalnya dari Yemen. Coba tanyakan nih. Kepada nakobah asroh. Yang mencatat duriah-duryah nabi. Yang ada di Yemen. Terkonfirmasi atau tidak di sana. Ternyata informasi di sana juga. Itu tidak diakui. Kan katanya udah ada pengakuan dari Robito Alawi. Robito Alawi itu bukan pencatatan nasab. Sebagai wakil resmi dari nakobah asroh internasional. Itu berdiri sendiri. Independen. Bahkan Belanda yang meresmikannya. Harus seperti itu. Ini kan. Bahwa akal itu bagian dari agama. Apabila akal tidak dimanfaatkan. Sama dengan tidak memiliki agama. Kalau akal tidak waras. Itu syariat kan tidak berlaku baginya. Ini doktrin yang ada sekarang itu. Justru mematikan akal. Tidak boleh untuk berpikir. Tidak boleh untuk kritis. Tidak boleh untuk ilmiah. Kiai Madudin dari Banten melakukan penelitian. Dari abad tiga. Benar gak ini? Abad keempat. Benar gak nih Ahmad bin Isa punya anak. Yang namanya Ubaidillah atau Abdullah. Ternyata kan tidak ada di abad keempat. Tidak ditemukan dalam versi sejarah. Dalam versi nasab. Ya catatan nasab itu tidak ada. Karena Ahmad bin Isa itu memiliki anaknya. Catat tetap tiga. Siapa tuh? Syed Muhammad. Syed Ali, Syed Hussein. Abad kelima pun sama. Cuma muncul tetap tiga. Abad keenam pun tetap muncul cuma tiga. Dalam versi sejarah dan versi catatan nasab itu cuma tiga. Abad ketujuh, abad kedelapan tetap munculnya cuma tiga. Syed Muhammad, Syed Ali, Syed Hussein. Itu kan seperti itu. Tapi tiba-tiba muncul pertengahan abad sembilan. Tanpa ada referensi dari mana ini rujukannya. Tiba-tiba muncul Ahmad bin Isa memiliki anak. Yang namanya Ubaidillah. Dan yang paling aneh. Yang paling aneh nih. Untuk isbat nasabnya itu tidak melalui referensi catatan ahli sejarah dan ahli nasab. Tapi melalui mimpi. Ini kan. Aneh. Melalui mimpi termasuk makamnya. Tuh. Ahmad bin Isa. Ditemukan di situ di. Di Yaman katanya di Adamao. Melalui mimpi juga. Ini kan bahaya. Ahli sejarah menyatakan bahwa Ahmad bin Isa tidak pernah hijrah ke Yaman. Ya. Jadi asal mulanya saya itu. Ini ngobrol, ini ngobrol. Saya ini muhibin berat ini. Sampai sekarang foto-fotonya Habakib masih ada di rumah. Tidak pernah saya turunkan. Karena saya muhibin. Karena didikan guru-guru saya untuk menghargai orang. Termasuk bagaimana kepada Habakib. Ya gimana orangnya? Kalau Habakib yang punya ilmu. Punya akhlakul karimah yang mulia. Ya kita hormatin. Jangankan Habakib. Guru saya bilang. Monyet pun kalau baik perilakunya. Kita hargain. Kita hormatin. Karena saya mendapatkan pelajaran dari guru-guru saya. Nabi Musa itu mau dicaput dari kenabiannya. Satu gara-gara sempat menganggap hina. Menganggap rendah seekor anjing. Seekor anjing itu dianggap lebih rendah, lebih hina daripada dirinya. Itu gara-gara itu tuh Nabi Musa mau dicaput ke nabiannya. Bagaimana mau kita merendahkan sesama manusia. Didikan kita itu kepada orang gila sekalipun tetap kita hormat-hormat. Karena itu sama-sama ciptaan Allah. Apalagi kepada Habakib. Kan seperti itu. Jadi. Awal mulanya saya tidak menerima tesis kayak iman. Lalu saya pelajari seperti apa tuh. Ya. Setelah itu saya baca dan pelajari dari orang-orang yang meng-counter. Yang melawan, yang menjegar tesisnya kayak iman. Saya mengikuti kontennya Gus Rumel Abbas. Saya mengikuti Gus Jaini. Orang Madura tuh kayaknya. Itu keren tuh luar biasa tuh. Dua orang itu yang saya temukan tuh. Ya. Itu pun sangat pribumi tuh. Dari Habakib gak ada. Itu luar biasa orang itu keren. Sampai saya sempat bimbang. Bener. Filti-filti. Itu saya harus cenderung kemana. Itu luar biasa keren. Tapi setelah bocornya rekaman. Gus Rumel Abbas bocor. Gus Jaini bocor. Ternyata. Hanya sebagai kontener saja. Untuk konten. Dan kebetulan ada kontrak. Ternyata mau berteriak dan membahas itunya. Karena ada bayaran. Di rekaman. Itu ditemukan di rekaman. Dan akhirnya saya mencari lagi referensi nih. Akhirnya saya menemukan. Harus dapat jawaban dari orang Yaman asli. Ternyata. Ada tuh. Mahasiswa yang kuliah di sana. Mungkin belajar di sana. Ternyata membongkar. Jadi kalau yang membongkar itu. Yang tidak suka sama Habakib. Itu saya tidak. Tidak masuk ke sini. Mungkin ada tendensius. Tapi kalau orang yang. Besar di sana. Mungkin ngaji atau kuliah. Dan belajar di sana. Seperti Gus Ajis. Jazuli. Itu luar biasa. Itu keren. Itu kan dibesarkan di. Kota sana. Ada maut. Di Yaman. Tapi ternyata dia meneliti hal yang sangat luar biasa. Itu. Nilai pelis bagi saya. Kenapa saya bisa menerima ini. Ya. Perkembangan tentang pernasaban. Terus dari mahasiswa-mahasiswa dari Yaman. Melakukan. Investigasi kepada masyarakat. Menanyakan tentang baklawi. Menanyakan tentang tokoh-tokoh balawi. Apakah tanya kata masyarakat yang di sana. Oh itu masih angat. Itu mah kaum sufi. Yang mengaku. Ngaku durian. Gak ada itu. Duri haduran Nabi. Termasuk dari nakobah asrob yang ada di sana. Pencatan nasab yang ada di Yaman. Itu sebagai penguat argumen saya. Ya. Jadi saya untuk mengakui. Kembali lagi ke kuliah tadi. Untuk mengakui bahwa saya benar. Pernah kuliah di satu fakultas. Tidak cukup hanya menunjukkan satu lembar ijasa. Tapi harus sugeroh wal istifadoh. Ada orang yang mengakui bahwa saya benar kuliah di sana. Ada saksi hidupnya. Termasuk dosennya. Termasuk ada catatan itu tuh. Di TA tuh. Di kampus. Bukan cuma ijasa saja. Dan ini pengakuan tentang durian Nabi juga sama. Harus ada pengakuan di negara asalnya. Seperti saya harus ada pengakuan di kampus. Ini kan asalnya dari Yaman. Bagaimana pengakuan nak Yaman. Tentang pencatatan nasab di sana. Ternyata kan seperti itu. Sudah mafumnya semuanya tidak diakui. Termasuk respon dari masyarakat seperti apa. Ya. Apalagi sampai. Wah parah lah. Ternyata. Di Yaman Selatan itu. Yang membesarkan partai komunis. Itu kan dari Kelambaklawi juga. Ya. Amarganya Al-Jupri itu dan lain-lain. Itu sekarang sudah bisa diakses informasi. Jadi bagi para sahabat yang masih bimbang nih. Ya. Kalau misalkan tidak bisa menerima. Tentang tesisnya penemuan Yakyah Yiman. Atau ulama-ulama pribumi tidak bisa diterima. Mungkin ada tendensius mungkin. Boleh saja Anda berpikir seperti itu. Tapi coba Anda pikirkan. Coba Anda renungkan bagaimana pendapat dan pengakuan dari orang Yaman asli. Atau tokoh-tokoh besar yang memegang sekarang kendali Yaman. Termasuk mufti Yaman. Bagaimana pendapatnya? Silahkan Anda cross-check di situ. Termasuk orang-orang yang belajar di sana. Bagaimana pengakuannya? Atas membongkarnya tentang Kelambaklawi ini. Yang ada di Indonesia. Ya. Atau misalkan memakai referensi ahli filologi seperti... Ustadz Manakhem Ali itu luar biasa tuh. Sebagai referensi. Oh itu orang adil itu. Tidak condong ke sana, condong ke sini. Karena dia berbicara sesuai fakta dan data. Zero dia bilang. Kata Ustadz Manakhem Ali itu. Zero informasi. Dari segi filologi, manuskrip-manuskrip tidak ditemukan sosok Ubaidillah itu sebagai anaknya Ahmad bin Isha. Yang muncul pada era kekaisaran Bizantium. Sudah apa itu? Budaya tulis sudah ada. Budaya tulis sudah semakin lengkap. Sangat begitu kompleks. Pertanyaannya sekarang. Kalau Ubaidillah bagaimana? Iya. Dan itu bukan sekedar nama Ubaidillah. Imam Ubaidillah. Dalam dokumen-dokumen kaum Ba'alawi. Ubaidillah itu disebut Imam Ubaidillah. Imam, gelar imam itu gelar yang mahal luar biasa. Bukan sekedar luar biasa. Maha luar biasa. Supaya orang bisa paham. Ini bukan tokoh sembarangan. Pasti ini sudah suhrah wal istifadah. Tapi. Pertanyaannya. Apakah betul ini sudah suhrah wal istifadah. Sejak zaman era beliau sampai zaman belakangan. Ternyata. Tidak muncul. Zero. Nihil informasi. Nabi kita s.a.w. Sejak abad kedua sebelum dilahirkan. Sudah muncul ya. Nasabnya. Nama tokoh-tokoh kunci sudah tercatat di sini. Ini abad kedua padahal. Abad kedua. Nah. Lihat yang ada di peta ini. Di peta. Eh sorry. Bukan peta ya. Ini inskripsi. Tidak ditemukan. Itu luar biasa. Alhamdulillah. Jadi sahabat. Yuk. Kita pakai akal sehat. Ya. Akal sehat. Jangan sampai kita melakukan satu hal. Tanpa didasari dengan. Data dan fakta. Nanti yang terjadi hanya kebencian yang membawi buta. Itu yang gak boleh. Ya. Termasuk sahabat yang mungkin ada yang lagi mengkantar atau menyerang para baim. Ingat. Bukan benci terhadap sosok atau zatiyahnya sebagai manusia. Karena kita ada ukuah islamia. Ya. Hubungan antara sesama umat muslim. Mereka pun sama muslim. Tapi yang kita pertanyaan ini adalah kejujuran dari mereka. Benar atau tidak. Karena kalau mengaku emas murni 24 karat. Tidak akan pernah menolak kalau mau dites untuk diuji keaslian 24 karatnya. Bukan justru mengharamkan untuk dites. DNA pun sama. Genetika pun sama. Seperti itu. Tunjukkan saja. Jawab saja. Ya. Seperti Abu Yaseed Agil. Jawab saja. Ini ranah ilmiah. Tidak perlu marah-marah. Tetap akal sehat. Ya. Boleh panas. Tapi hati tetap dingin. Ya. Karena ada satu yang besar. Kita harus menjaga persatuan-kesatuan Republik Indonesia. Itu. Terakhir nih sedari saya. Sebenarnya. Seandainya mau legowo. Seandainya tidak jumawa. Seandainya tidak merendahkan pribumi. Seandainya tidak menghina dan melecehkan ulama-ulama pribumi. Nistaya sebenarnya pribumi tidak akan bergerak. Seperti ini. Karena seyogjanya. Karena kita sama-sama sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia. Yuk bersama-sama. Berbarengan membangun bangsa dan negara ini. Tanpa ada kasta-kasta. Wallahul mu'afiq ila'aq wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.